Mengenai persoalan dua tiang listrik yang sering menyebabkan kecelakaan, tepatnya di pinggir Wasjalan Simpang, Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi bersama pihak PLN dan Dinas Perhubungan Kota Jambi turun langsung guna melakukan peninjauan ke lokasi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Saiful bersama pihak PLN dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, Rabu 20 September 2023 meninjau dua tiang listrik yang berada di Simpang, Jelutung, Kota Jambi yang kerap menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan. Dalam tinjauannya, Saiful menyampaikan bahwa banyak masukan masyarakat yang disampaikan kepadanya terkait tiang listrik yang berada di pinggir jalan yang sering menyebabkan kecelakaan tersebut. Перfeahubungan Kota Jambi bersama pemerintah kota Jambi bersama pihak pemerintah dan kelas metres Kemudian menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Jambi dan PLN UP3 Jambi akan bekerjasama untuk segera memindahkan tiang tersebut ke lokasi yang lebih strategis. Terus kita kiasa kemana, jadi alhamdulillah hari ini sudah tidak perlu ditemukan, jadi nanti ada sebuah investasi yang disiapkan oleh kota-kota mungkin kepada pelintana, kota-kota, akan dilakukan segera. Terus kita akan melakukan pemindahan tiang, karena dari segi keamanan, itu tiang ini mengganggu harus dilakukan, bisa jadi menjebak penyelakaan, dua pulang malam, ini sangat berbahaya. Pokoknya kita ubahayangkan pemindahan ini segera mungkin dan juga memperindahkan tingkat kota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.